Halo Bro and Sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Kembali bersama aku Manik di 3835 Di video kali ini teman-teman kita sedang berada di Trans Studio Mall Kita mau lihat lebih detail transfusion modifikasi kontes Kontes ini adalah kolaborasi antara tim Puk dengan Korak Custom Jadi kita langsung menuju ke dalam seperti apa sih modifikasi kontesnya Tapi sebelum itu ya teman-teman sekedar info jika di channel ini kamu bisa lihat ragam modif Ragam info terkini dunia otomotif dan ragam lifestyle Kami bisa scroll ke daftar video kita sebelumnya Oke tanpa banyak lama lagi kita masuk ke dalam Oke teman-teman kita mulai dari depan panggung dulu ya Ini depan panggung utama banget Dimana disini ada open sih semua ya Kita dari maxi open dari fashion juga Jadi kita telusuri dulu dari bagian sini Yang pertama disini ada NMAC Yang udah di custom ini sih menurut aku Sanmori style Tapi entahlah ini konsepnya apa Ini ya SS Sanmori style Terus disini ada NUVO Wow cakep banget coy Ada NUVO dengan stylus drag atau road race gitu Tapi ini kelasnya apa Kita cek TSO TSO po Nanti deh teman-teman yang tau tolong komen di bawah TSO Ini cakep banget sih NUVO Ini NUVO Generasi pertama coy Tapi ini udah velgnya jari-jari Ringnya 17 Cakep banget Wow NUVO Dek apa Joknya coy rata banget Cakep Terus yang sebelah 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 Ini ada yang kenal gak coy Ini adalah Ayo siapa yang tau Ini yang penasaran link videonya ada disini Untuk si Aerox ini Ini kayaknya ada yang berubah beberapa sisi Khususnya di velg kayaknya berubah Terus di mesin udah dimakin rapi banget Dan ini CC nya udah nambah coy Jadi teman-teman yang penasaran dengan ubahannya ini Dan ngeraciknya dimana Kamu tontonnya di video selanjutnya ya Kita udah ulas langsung ke pemiliknya ini Aerox Kemudian sebelahnya Ada The King ini men Ini kelasnya adalah Custom Maxi Custom Open Wih cakep banget Ini hidrolik Untuk kursi Kemudian Jok Eh suspensinya Ada air sus Kemudian ada Ubahan di belakang Ini Khas dari Prokit Yang udah kolaborasi Dengan Suneo Jadi ini velgnya ya Yang jadi unggulan motor ini Yang udah pakai velg mobil Kemudian kenal portnya juga Ini udah air sus Nanti penjurian Ntar malem Dan mulainya sih katanya penjurian Jam 10 pagi ini Terus sebelah situ teman-teman ya Kita ke sebelah sini Disini ada Krishna Tapi ini bukan Krishna sesungguhnya Karena udah Pindah tangan di bagian deck Dan ini Nama motornya adalah Official Cinemax Mungkin nanti kalau ada kesempatan Kita kulik langsung ke Ownernya Ownernya ada disitu Nanti kita kulik langsung ke Ownernya Motornya dari Krishna Yang decknya Krishna Kemudian menjelma Jadi ini Itu bagaimana ceritanya Mungkin kalau ada kesempatan Kita kulik modifnya ya Ini sih bodinya Memang punya Krishna Totali Dan ada beberapa Ubahan Nanti kita kolek Langsung ke Pemiliknya Semoga podium deh Ini Kelasnya ini Parah banget Disini coy Karena dia udah open Dia gak Campuran Karena Yamaha Honda Ada Honda Juga disini Special SS Wow Ini PCX juga cakep coy PCX CBU Jangan-jangan Punya Om Anang Kita lihat ya Ini ada PCX CBU Dengan Velg yang Finishingnya Gokil banget Ini PCX Wow Udah ada Carbon juga Ini PCX CBU coy Cakep banget Ya kayaknya ini Punya Om Anang deh Tapi gak tau deh Cakep Wow Glossy banget coy Siap Kemudian ada Mio Mio Yang Menolak Punah Ini gak tau dah Mesinnya udah jadi Berapa CC Lihat kenalpotnya tuh Wow gokil banget coy Gila Terus ada NMAX Yang udah Di Custom Develop Terus Bagian ini Kita ke Sanmori style Disini Kelas yang paling Rame juga Dan disini juga Masih campuran ya Ada Honda Ada X-Max juga Disini Ada X-Max Orange Apakah ini Orange Aku gak tau Apakah ini Orange ya Atau Yang lain Coba kita lihat deh Detailnya Mungkin yang tau Bisa komen di bawah Disini ada Kaliper Brembo Empat piston Cakep banget Karbonnya Wuh Karbon Jepang coy Gokil Gokil banget Gokil banget coy Ini Mulus coy Kelasnya Kelasnya SS SS Kelas apa Sanmori style Oke Ketat banget nih Sanmori style Terus disini juga Capung Gerrit Punya Tai Banteng Kayaknya Tai Banteng yang Di upload Oleh Tai Banteng Langsung Itu ini coy Ini dia Ini dia X-Max Old Tai Banteng Yang Fenomenal itu Ini kalau di bawah cahaya Teman-teman Kayak gini Ini berubah warnanya Ini kerjaannya Si om Capung Gerrit Dia memang Racun banget Situ Ini nih Juga Capung Gerrit Berubah kan Warnanya coy Ini Satu Dua Tiga Empat Ini Killer Pain Oke Ini memang Racun banget Sini Killer Pain Wow Kan Berubah kan Ini sih Yang paling Gokil Killer Pain Ini juga Killer Pain Dan yang Ini Vespa Om Dari Eh bukan Coy Bukan Maaf Ini Vespa Lain Bukan Punyanya Om Leo Lain Lain Coy Maaf Identik Dari segi Warna Tapi bukan Cakep Fashion Vespa Oke Ini Vespa Cakep Ini Fashion Suspensi Depan Oh Lins Oh Lins Cakep Ini Fashion Dan Ini Udah Didekal Dengan Nuansa Dekalnya Oppo Cakep Wow Cakep Nah Yang Ini Udah Pakai Pengereman Belakang Cakram Dari Cakep 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 Cakram Coy Vespa Sprint Wow Wow Mulus Banget Oh Lins Lins Lihat Anjay Brembo Oh Gila Warnanya Juga Ini Cakep Agak Bunglon Gitu Tapi Ini Warnanya Aku Gak Tau Karena Gak Ada Warnanya Coy Lampung Dupanya Juga Oh Keren Cakep Cokep Banget Jognya Vision Vespa Untuk Bagian Samping Velgnya Kita Cek Velgnya Iki Oppo Oh Aku Gak Tau Marus Atau Bukan Gak Tau Pasti Kita Gak Bisa Detail Lihat Ini Velgnya Apa Tapi Kayak Si Marus Ini Edisi Termasuk Itu Tromol Oh Gila Cakep Cakep Di Vespa Gokil Lalu Disini Ada Airmac Fashion Open Dan Disini Ada Vario Punyanya Om Angga Kalau Gak Salah Dulu Tapi Aku Gak Tau Ini Punya Siapa Vario Dan Disini Ada Little Krishna Ihh Cakep Ini Krishna Little Krishna Dan Udah Ada Ini Cakep Oke Lanjut Ke bagian Sini Disini Ada Dari PCX Dewata Kelasnya Vesion Juga PCX Lalu Lalu Disini Ada Sanmori Style Yang Full Carbon Mantap Habis Full Carbon Wow Kemudian Disini Sanmori Style Juga Yang Tay Banteng Color Lalu Disini Ada Nouveau Ada NMAX Dan Ini Ini motor Pertama 2 Tak Aku Sedikit cerita Tapi Ini Bukan Motor Aku Cuman Memory On Memory Dulu Pertama Kali Punya Motor 2 Tak Yang Ini Aduh Kangen Sama Motor Ini Cuman Motorku Dulu Bukan Yang Warna Ini Cuman Dia Yang Udah Kopling Cuman Warnanya Bukan Gini Tapi Ini Udah Di Restorasi Vesion Ini Cakep Banget Dan Chrome Bawahnya Ini Gokil Oh Gila Astaga F1 ZR Atau Ves Air Ves Air Sakap Uh Gokil Bisa Bercermin Disini Coy Dan Disini Ada NMAG Tim Ngerepet Kemudian Ada NMAG Tracklook Ini Kayaknya Punyanya Yang Tracklook Juara Perdana Ada Ini Kita Pernah Review Coba Kalau Keliru Tolong Konfirmasi Kebenarannya Disini Lalu Disini Ada NMAG Disini MRO Kelas Maxi Racing Racing Ya Ini Cakep Banget Drag Banget Style Wow 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 Bodinya Udah Lubang Lubang Kayak Gini Cakep Untuk Kalipernya Itu Di Custom Atau Bagaimana Aku Gak Tahu Teman Teman Istilahnya BR Cang Susah Bakar Ngomong Sebenernya Tembok Gitu Oke Siap Kemudian Ada Scoopy Scoopy KP Kelasnya KP Yang Udah Bunglon Juga Dan Ini Scoopy Generasi Ke 4 Sorry Sebelum Generasi Kelima Oke Selanjutnya Sebelah Sini Ada NMAG NMAG Lagi Dan Disini Ada Jupiter MX Yang Sudah Super Super Headon Sebelumnya Kita Udah Pernah Bahas Jupiter MX Juga Tapi Tidak Se-headon Ini Ini TB Udah Gede Kemudian Pakai Proarm Dan Cek Di atas Kita Cek Kita Telus Nanti Di video Lainnya Khusus Untuk Jupiter Ada Caltech Dari Capung Geriz Dari Kelas Maxi Track Look Oke Untuk Yang Kepo Dengan Si Caltech Ini Kamu Bisa Meluncur Ke Video Kita Sebelumnya Kita Udah Ulas Langsung Ke Om Capung Geriz Dan Mengulas Seperti apa Aja Si Ubahannya Cuman Disini Ada Beberapa Part Yang Diubah Khususnya Di Sisi Radiator Dan Dari Sisi Apa Aja Yang Berubah Ada Penambahan Lampu Juga Disini Dulu Belum Ada Penambahan Lampu Oke Selanjutnya Kita Ke Track Look Open Juga Disini Ada Scoopy Wow Gila Scoopy Track Look Wow Cakep Cuy Gila Ini Aku suka Banget Jarang Jarang Lihat Scoopy Track Look Kayak Gini Kita Ulas Yuk Jadi Di sebelah Kita Udah Ada Jajaran Dua Tak Yang Benar Benar Menggoda Kita Mulai Dari Satria Dulu Disini Ada Satria Restorasi Satria Yang Jamannya Itu Luar Biasa Jadi Motor Ini Merupakan Idaman Dulu Sampai Sekarang Sih Gak Kesampean Punya Satria Cuma Ya Gitu Satria Ini Memang Legend Dan Di Kelasnya Masih Yang Terbaik Bodi Rangka Itu Udah Luar Biasa Kemudian Disini Ada TS Ini Standar Banget Restorasinya Aduh Aduh Cakep Mulus Banget Cuy Ini Suzuki Smash Ada King Yang Masih Standar Ini RX Special Ada Ada CB Ada Astria Prima Disini Ada Astria Ini Punyanya Sokir Apakah Ini punya Mukir Oke Kita lanjut Lagi Disini Ada Sogun 125 Oh Cakep Disini Ada TS Ada Yamaha King Ada King Lagi Ada Force One Ada King Mupeng 093 Cakep Ada Ini F1 Z Cakep Kemudian Ini 125 Z Wow 125 Z Di Modif Ini Merinding Cuy Ada Yang Minat Ulasan Motor Ini Mungkin Kita Ulas Di Segmen Berbeda Teman Teman Kamu Bisa Cek Ulasan 125 Z R Ini Ini Luar Biasa Garapannya Ada Karbon Ada Krum Suspensi Oh Lens Nanti Kita Simak Di Video Lain Kemudian Disini Ada King Yang Udah Pakai Akim Motobat Dan Aduh Cakep Banget Coy Ini Restorasi Fashion Cakep Kemudian Disini Ada King Dan Disini Ada King Disini Ada King Yang Udah Dikarbon Aduh Gila Ini Punyanya Home Garage Coy Suarjana Ini Anjay Garapannya Cakep Banget Ini Dia Dikarbon Takinya Dikarbon Anjay Merinding Gua Oh Shit Jadi airbrush Juga Disini Wah Ini Cakep Banget Gila Keren Banget Coy Bukil Siap Untuk Kenalpot Arrow Wow Ada Tutup Tutup Ini Udah Bawa Pro Ball Semua Coy Sampai Bobot Ini Udah Pro Ball Cakep Banget Siap Selanjutnya Ada King Juga Ada Fish Air Ini dia 125Z Yang penasaran Nanti kita Ulas Di video Lainnya Untuk Khusus Motor Lanjut Di bagian Sini Di sebelahnya Dua Tak Disini Ada Herak Ya Teman Teman Terus Ada Ninja Ninja Klasik Yang Di Ilustrasi Fashion Duasa Chrome Semuanya Cakep Dan Ini Yang Menarik Perhatian Aku Ini Luar biasa CB Oh My God Siap Keren Banget Cuy Oh Gila Ini Aku Nggak Tau Alirannya Apa CB Fashion Ini CB Fashion Alirannya Luar biasa Ini Sudah Pakai Cakram Depan Sama Cakram Belakang Dari RCB Calipernya RCB Warna Merah Suspensi Juga RCB Kemudian Koplinya Hidrolik Cuy Oh Siap Kemudian Ininya Sudah Di Fashion Nah Digarap Dimodif Dengan Nuansa Ukiran Kayak Gini Sampai Kemesin Aduh Gila Keren Terus Disini Ini Sudah Pake Piringan Cakram Yang Gede Dimensinya Plus Ada Ukiran Juga Oh Anjay Plus Ini Apa Namanya Lubang Penyerap Udara Ini Juga Ada Ukiran Ukiran Kayak Gini Wah Buat Ininya Anjay Keren Untuk Kalipernya RCB Cakep Oke Teman Teman Itu Dulu Ubahan Dari Eh Informasi Dari Modifikasi Dua Tak Dan Empat Tak Restorasi Fashion Juga Jadi Semoga Memberikan Inspirasi Dalam Berkarya Ya So Simak Terus Video Video Di channel Ini Jika Ada Pertanyaan Bisa Tulis Di kolom Komentar Nanti Aku Akan Kasih Jawaban Sebisanya Sekali Lagi Aku Bukan Suhu Aku Hanya Penikmat Watak Dengan Cara Aku Sendiri Jika Ada Saran Masukkan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Terima kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Bye Sampai